Setelah melewati proses panjang 25 anggota DPRD Kabupaten Belitung secara resmi dilantik pada Senin 23 September, adapun prosesi pelantikan berlangsung melalui Rapat Paripurna 39 DPRD Kabupaten Belitung, masa persidangan 3 tahun 2023-2024, yaitu tentang pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2024-2029. Adapun Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD periode 2019-2024, Ansori dan dihadiri perwakilan PJ Gubernur Kepulauan Babel, PJ Bupati Belitung Mikron Antarik Sajirana Vorkopimda, serta tamu undangan lainnya. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos belitung. Dede Suwender, silakan untuk laporan legapnya. Ya, baik Adila dan tribuners, dimana pun Anda berada bisa kami sampaikan, memang benar, 25 anggota DPRD periode DPRD Kabupaten Belitung periode 2024-2029 secara resmi telah dilantik dalam Rapat Paripurna pada hari Senin 23 September 2024 kemarin. Prosesi pelantikan ini dimulai dengan pembukaan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung periode 2019-2024, Bapak Ansori. Sebelumnya, dalam sebutannya, Ansori sempat menyampaikan daftar kinerja dari anggota DPRD periode sebelumnya dan kemudian memulai prosesi pengambilan sumpah jabatan terhadap 25 anggota DPRD terpilih. Proses pengambilan sumpah ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanyumpan dan Deki Kristian dan kemudian dilanjutkan dengan prosesi serah terima polusi dang dan juga berita acara kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Belitung periode terbaru. Penunjukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana dalam penjelasan aturan tersebut pimpinan sementara terdiri atas satu ketua dan satu wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Kemudian Pina menjelaskan sebagai pimpinan sementara dirinya akan mengembang tugas untuk memimpin rapat DPRD kemudian memfasilitasi pembentukan fraksi memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dan proses pimpinan definitif. Menurutnya tugas-tugas tersebut juga telah tertuang dalam aturan dan perundang-undang yang berlaku. Menurutnya masa kepimpinan sementara ini akan berjalan selama dua minggu sebelum pemilihan petua DPRD definitif. Selain itu Pina juga merasa optimis terhadap komposisi 25 anggota DPRD baru ini karena hampir dari 50 persennya memang merupakan anggota Dewan Baru dan bahkan usianya juga banyak usia yang masih muda sehingga belinya optimis karena berharap ada semangat dan pinerja baru pada komposisi DPRD periode 2024-2029 ini. Demikian adalah yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribu Doros, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pelitung, Vinda Christine Ferani. Berikut untuk ketayangannya. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua acara pelantikan anggota DPRD 2024-2029 berjalan dengan lancar, tertib, berkat doa dan hubungan semua pihak dan juga kawan-kawan. Terima kasih. Tugas Ketua Sementara itu adalah memimpin kapat, masuk pembentukan, kasi, dan juga mengawal DPRD sampai nanti terpilihnya Ketua DPRD. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.